Culanaga Pendekar Sakti Jili 17 Hem, aku ingin memberitahukan kepadamu, anakmu ini sudah mencuri burung walet yang ku bawa. Busta teriak siarik ke An Giok Lin tanpa menunggu Giok Han habis bicara. Mana mungkin anakku mencuri burung, burung waletmu? Kau tidak percaya tanya Giok Han mengejek. Hem, dengarkan dulu. Dia telah mencuri dua ekor burung walet yang ku bawa bersusah payah, karenanya aku datang kemari ingin membuktikannya. Berlutung aku sudah bisa bertemu dengannya. Busta, kau jangan bicara kurang ajar bentak siang ke An Giok Lin dengan tubuh menggigil menahan murka, tapi dia tidak bisa menerjang maju, biarpun ilmunya tinggi sebab jiwa anaknya terancam kalau sampai ia menerjang untuk menyerang Giok Han. Mari kita dengarkan pengakuannya kata Giok Han. Nanti kita bisa membuktikan secara bersama-sama benarkah dia pencuri burung waletku itu. Siang ke An Giok Lin tahu alasan yang dikemukakan Giok Han mengada-ada, tapi dia tidak berdaya, hanya menahan gusar yang meluap sampai dirasakannya berdenyut di kepala. Dia cuma mengawasi dengan metu yang tajam. Giok Han mencengkeram pundak siang ke An Oke, yang waktu itu tiarap di lantai tanpa berdaya. Selain ia tertotok jalan darah Hang Ho Hiatnya, juga pundaknya kena dicengkeram keras sekali, justra pada jalan darah Bi Ye Hiong Hiatnya, sehingga begitu kena dicengkeram sakitnya bukan main, sampai keringat mengucur berketel-ketel sebesar bijah jagung. Ei, pencari tak bermalu, apakah kau yang sudah mencuri kedua ekor burung waletku bentak Giok Han? Ti, ti, tapi pundaknya dicengkeram Giok Han semakin keras, sakitnya sampai terasa kesumsum tulang-tulangnya. Dia meringis, dan akhirnya tak kuat menahan rasa sakit itu ketika Giok Han mengerahkan tenaga penciptan yang lebih kuat. Cepat mengakui perbuatan hina dinamu bentak Giok Han. B, benar, aku yang mencuri burung waletmu itu terpaksa Siang Kuan Oke membenarkan tuduhan Giok Han. Berapa ekor tanya Giok Han lagi? Bukankah kau tadi bilang, dua ekor? Siang Kuan Oke merintih karena rasa sakit yang semakin hebat. Muka Siang Kuan Giok Lin merah padam. Dia menjejak kakinya, tubuhnya melesat kepada Giok Han, tangannya menyambar kuat sekali ke arah kepala Giok Han. Tapi Giok Han waspada, tangan kirinya masih tetap mencengkeram pundak Siang Kuan Oke, tangan kanannya menangkis pukulan tangan Siang Kuan. Giok Lin des dua kekuatan beradu di tengah udara. Tubuh Siang Kuan Giok Lin terpental sampai tiga tombak, tapi dia hinggap di lantai dengan tidak kurang suatu apa. Mukanya saja yang jadi pucat, karena segera dia tahu pemuda kurus berbaju putih yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang tidak boleh diremahkan. Tubuh Giok Han juga tergetar akibat tangkisannya terhadap pukulan Siang Kuan Giok Lin hem, tua bangka ini tidak boleh dipandang ringan pikir Giok Han. Dia mengerahkan tenaga mencengkeram lagi pundak Siang Kuan Oke sambil tertawa dingin. Bukan kap kedua burung waletku itu telah kau makan bentaknya lagi pada Siang Kuan Oke? Ya, ya, aduh, ampunilah aku, aduh. Jawab yang pasti, apakah kedua burung waletku itu telah kau masak dan makan? Ya, ya, aku telah makan menyahuti Siang Kuan Oke sekenanya karena rasa sakit yang dideritanya hampir-hampir tidak tertahan lagi. Giok Han mendengus mengejek memandang Siang Kuan Giok Lin. Nah, kau sudah mendengar pengakuan anakmu, bukan kita semua sudah mendengarnya. Dialah pencuri Hina Dina. Siang Kuan Giok Lin mengetahui pemuda baju putih ini berkepandaian tinggi, menahan rasa gusarnya, dia merangkapkan kedua tangannya. Siang Hiap, katanya. Kalau anakku bersalah, maafkanlah. Berapa kerugianmu, akanku ganti sepuluh kali lipat. Lepaskanlah anakku, mari kita bicara. Hem, enak saja kau bicara. Kedua burung waletku itu adalah walet-walet ajaib. Kedua burung walet itu bisa bicara, bisa tertawa, bisa menangis. Sekarang kedua burung yang begitu bagus telah digares bangsat Hina Dina ini, kau ganti selaksat tahil pun tidak bisa memandai kehebatan kedua burung itu. Tanda seru. Aku tidak akan puas kalau belum membuktikan sendiri, apakah benar-benar dia sudah gegares kedua burung waletku, atau memang dia hanya menyembunyikan kedua burung waletku itu. Dan tangan kanannya membetot baju siang kean oke, bereet, baju itu robek lebar dan tampak perut siang kean oke yang putih mulus agak gendut. Akanku belek perut ini, apakah benar-benar dia sudah gegares burung-burungku itu? Muka siang kean Gioklin jadi pucat pias. Semua orang yang berada di ruang itu pun jadi memandang pucat dengan mulut pernganga. Tubuh siang kean Gioklin menggigil menahan kegusaran yang sudah meluap. Tapi dengan anaknya berada dalam ancaman di tangan Giokhon, apa yang bisa dilakukannya? Keringat sudah mengucur deras di muka siang kean Gioklin sahabat, sebutkan apa yang kau kehendaki. Katakanlah, janganlah mempermainkan kami seperti ini kata siang kean Gioklin dengan suara penuh kegusaran. Kalau kau kehabisan uang dalam perjalanan, asalku perintahkan orang-orangku untuk menyediakannya. Janganlah kau bergurau seperti ini. Tanda seru. Giokhon tertawa dingin. Siapa yang bergurau dengan kau? Aku bersungguh-sungguh ingin melihat dan membuktikan apakah di perutnya terdapat daging burung-burungku itu setelah berkata begitu. Giokhon menggerakkan pedangnya. Tahan teriak siang kean Gioklin tapi Giokhon tidak peduli, dia menggores perut siang kean okeh beberapa kali, seketika kulit perut itu terluka dan mengucurkan darah. Siang kean okeh menjerit-jerit seperti babi hendak dipotong, ketakutan bukan main. Saking ketakutan lenyap malu daya harga dirinya, dia memekik, tia-tia, oh-oh-oh, tolong aku, dia ingin membunuhku, ingin memblek perutku. Muka siang kean Gioklin jadi merah, pucat dan kehijau-hijauan bergantian, tubuhnya menggigil keras. Baiklah katanya kemudian sambil membanting kaki. Sebutkanlah sahabat, dengan apa jiwa anakku bisa ditebus? Aku akan menyetujui apa yang kau inginkan sebagai ganti tukar jiwa anakku. Giokhon tertawa dingin. Kau berikan aku selaksa tahil perak pun aku tidak akan senang kalau belum membuktikan apakah benar-benar dia sudah makan daging burung waletku menyanuti Giokhon. Ampunilah aku, oh-oh-oh, jangan belek perutku. Tanda seru. Meratap siang kean okeh. Semua orang di ruang itu jadi kebingungan, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sejahat-jahatnya siang kean Gioklin, tapi melihat perut anaknya digores berlumuran darah seperti itu, dan katanya mau dibelek, jadi runtuh semua kesombongannya. Dari kemarahan yang menyala-nyala meluap sampai ke kepala, sekarang tubuhnya jadi lemas dan dia berkhawatir bukan main. Sahabat kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita seperti air taut dengan air sumur yang tidak pernah saling mengganggu. Marilah kita bicara terus terang, kalau kau mau perintah. Perintahkanlah, aku pasti akan memenuhi semua permintaanmu. Hem, terlalu gampang jika bicara, apakah kau kira kedua burung waletku itu kalah berharganya dengan hartamu bentak Giokhon? Bukan begitu maksudku, kau dengar dulu perkataanku, sahabat. Hem, lihat, aku ingin membelek perutnya, mari kita buktikan kata Giokhon. Dia menggores lagi perut Siang Kuan Oke. Semua ini hanya ingin memberi hajaran kepada Siang Kuan Gioklin ayah dan anak, tapi sesungguhnya dia tidak menginginkan jiwa Siang Kuan Oke. Dia menggores tidak terlalu dalam. Tak urung darah memanjur keluar deras sekali, perut yang semula putih mulus jadi merah. Siang Kuan Oke kesakitan, ketakutan setengah mati waktu merasa mata pedang melukai perutnya. Dia menjerit-jerit dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri akibat ketakutan yang tak tertahankan. Siang Kuan Gioklin putus asa, dia murka luar biasa, mukanya jadi bengis sekali. Baiklah, kau bunuhlah. Tapi, kau juga jangan harap bisa meninggalkan tempat ini, tubuhmu akan kucing chang jadi laksaan potong tanda seru. Waktu berkata begitu Siang Kuan Gioklin melangkah maju menghampiri Giokhan, mukanya menyeramkan, telapak tangannya terangkat, memancarkan warna merah, karena ia sudah mengerahkan tenaga hikang pada kedua lengannya, siap menerjang dan menyerang Giokhan. Melihat Siang Kuan Gioklin menyerangnya juga Siang Kuan Oke sudah pingsan. Giokhan melemparkan tubuh putra Siang Kuan Gioklin, tubuh pemuda itu akan terbang kalau saja Siang Kuan Gioklin tidak cepat-cepat mencelap gesit menjambuti tubuh anaknya. Segera dia memberikan kepada dua orang anak buahnya yang telah maju di dekatnya. Dengan meta menyala bengis dia menghadapi Giokhan, yang sudah berdiri dengan sikap mengejek. Sahabat, kita tidak saling kenal satu dengan lain, kata Siang Kuan Gioklin bengis, tapi kau sudah melakukan penghinaan yang melampaui batas. Sepak terjangmu sudah sama perbuatan manusia sinting, aku Siang Kuan Gioklin ingin main-main denganmu, minta petunjukmu. Manusia terkutuk Siang Kuan bentak Giokhon dingin. Kedosaan apapun telah kau lakukan, bahkan sekarang sudah melewati takaran. Dengan pengaruhmu kau menindas yang tak berdaya untuk menerima kesengsaraan. Bahkan ku dengar sekarang kau pun sudah menjadi anjingnya Kaisar. Siang Kuan Gioklin tertawa berkakak-kakak, kini pulih sikap sombongnya. Tanpa dibawah ancaman keselamatan anaknya, dia bisa berlaku tenang. Dengan angkuh dia menyahuti, sedikit pun tidak salah. Kalau kau sudah mengetahui bahwa aku akan diangkat oleh Hong Siang sebagai orang terhormat di Kang Sao ini, mengapa kau tidak cepat-cepat berlutut meminta pengampunan dariku? Anugerah Hong Siang begitu cemerlang dan dalam waktu dekat akulah satu-satunya orang paling berkuasa di Kang Sao ini. Contoh, Tiang Kuan dan pembesar negeri di provinsi ini harus mematuhi setiap perintahku, karena akulah pengawas yang diangkat oleh Hong Siang. Anjing rendah hinagina, tidak tahu malu memaki Giokhan Gusar. Manusia seperti kau harus dilenyapkan, agar berkurang kesengsaraan rakyat. Giokhan juga baru tahu, mengapa Siang Kuan Gioklin bisa mengharuskan setiap pembesar negeri setiap bulan mengantarkan upeti padanya. Dia bukan hanya mementak, pedangnya sudah berkelebat menyilaukan matuk ke arah tenggorokan Siang Kuan Gioklin. Tubuhnya begitu gesit, sehingga orang-orang di ruang itu tidak melihat kera bergeraknya. Siang Kuan Gioklin kaget, matanya silau oleh sinar pedang, tapi ia pun tahu tidak boleh, berdiam diri saja. Cepat-cepat dia melompat ke samping kanan, maksudnya ingin mengelak. Namun, beret baju di pundaknya kena disontek ujung pedang Giokhan, robek dan terlihat kulit pundaknya yang merah oleh darah karena kulit pundaknya telah tergores cukup dalam. Giokhan tidak bertindak sampai di situ saja, tubuhnya melesat cepat dan sudah berdiri di samping Siang Kuan Gioklin, pedangnya berkelebat lagi. Sekali ini pedangnya mengincar pinggang Siang Kuan Gioklin, ia menikam dengan jurus Tian Ekmoing atau biruang sayap mengusap awan, satu jurus maut kalau tidak bisa dihindarkan oleh lawannya. Ancaman itu hebat, Siang Kuan Gioklin menyadarinya, ia tidak menoleh lagi mengelak dengan Hun Kang Toan Liu atau membendung sungai memutuskan aliran, sambil tubuhnya miring tanpa merubah kedudukan kedua kakinya, kemudian tangannya membarengi merabah pinggangnya. Tahu-tahu tangannya sudah menggenggam senjata yang cukup panah yaitu semacam cambuk, hanya saja cambuk lemas itu penuh oleh duri, sebab senjata itu terbuat dari tulang ikan cucut dilengkapi oleh lapisan baja. Jaitulah senjata andalan Siang Kuan Gioklin, yang selama ini mengangkat namanya menjagoi di Kang So. Dalam detik-detik berbahaya untuk keselamatan jiwannya, Siang Kuan Gioklin menotok pedang Giokhan dengan ujung gagang pecutnya itu, berbareng juga tubuhnya berputar tahu-tahu cambuknya yang luar biasa itu menyambar ke arah leher Giokhan. Kalau mengenai sasaran, niscaya leher Giokhan sama saja seperti di sate, yang bisa mematikan. Kaget juga Giokhan melihat senjata lawannya dan kera bergeraknya yang cukup aneh. Tapi, ia tidak membuang waktu menabas dengan pedangnya. Teringgak pedang mementur cambuk aneh lawan, maksudnya hendak menabas putus, Tapi kenyataan cambuk itu merupakan senjata mustika yang tidak dapat dipapas oleh senjata tajan apapun, karena dibuat sedemikian rupa kuatnya. Siang Kuan Gioklin tertawa mengejek, tangannya tidak berhenti bergerak. Cambuknya sudah menyambar dengan lukan yang aneh, seperti seekor naga yang memutar tubuhnya dengan ganas ke arah batok kepala Giokhan. Alis Giokhan berdiri, dia mendongkol karena beberapa kali gagal mendesak lawannya. Melihat berbahaya, serangan siang Kuan Gioklin sekali ini, segera ia merubah kera bersilatnya, sekarang mempergunakan lohang kiam hoat. Il niu silat pedang aryat, pedangnya diputar secepat titiran, sinarnya sepeiti menguning Giokhan, bahkan hawa yang dipantulkan dari putaran pedang itu dingin sekali mendesak siang Kuan Gioklin, yang mau tak mau harus mundur tak kuat untuk menerjang terus. Mempergunakan lawannya sedang mundur Giokhan membarengi mempergunakan jurus lohon. Liu seng atau arhat sapu bintang dan sama pesatnya seperti melesatnya bintang sapu, pedang Giokhan menyambar. Aduh tubuh siang Kuan Gioklin terhuyung mundur sambil tangan kiri memegangi tangan kanannya, mukanya meringis menahan sakit, hampir saja cambuknya terlepas dari genggaman, pergelangan tangannya kena ditikam cukup dalam oleh mata pedang Giokhan. Tidak buang waktu Giokhan melompat sambil menikam dengan lohon tekseng atau arhat memetik bintang akan menyelesaikan pertempuran itu dengan tikaman maut ke perut lawannya. Metu siang Kuan Gioklin terbuka lebar-lebar latau bahaya yang mengancam keselamatan jiwannya, tapi ia tidak berdaya lagi. Tikaman itu selain cepat dan mengandung maut, juga tangan kanan siang Kuan Gioklin seperti kaku tak bertenaga sulit diangkat menggerakkan cambuk durinya. Untuk melompat mundur mengelakan, sudah tidak keburu lagi, inilah detik-detik yang mengandung maut untuk siang Kuan Gioklin, semua orang yang menyaksikan dengan metu, terbuka. Lebar-lebar kaget tanpa bisa memberikan pertolongan, mereka hanya mengawasi saja pedang Giokhan meluncur dan akan menikam pada sasarannya. Tampaknya sudah tak ada jalan hidup buat siang Kuan Gioklin. Giokhan sendiri memang bermaksud menyudahi hidup jago Kang Soe yang selalu bertindak sewenang-wenang ini, melenyapkan penyakit buat orang-orang yang tak berdaya yang selama ini ditindasnya. Dia yakin tikamannya sekali ini tak mungkin bisa dihindarkan oleh lawannya. Terangin, pedang Giokhan mendadak menikam benda keras yang terbuat dari besi, sampai pedang itu melengkung dan mental ke samping. Tangannya tergetar kesemutan, ia kaget dan melompat ke samping kanan dua kaki. Di depannya berdiri seorang lama berjubah merah berkepala botak tapi beralis tebal, hidung mancung dan bibir tebal. Tubuh lama itu gemuk dampak, tangannya mengelus-elus mangkok baja yang tadi dipergunakan untuk menahan mata pedang Giokhan yang ingin menikam siang Kuan Gioklin. Mulutnya tengah tersenyum sambil gumamnya, Ah, hampir saja mangkok sedekahku dibikin rusak. Selaka aku si pendeta miskin kalau mangkok sedekahku rusak, tidak mungkin bisa meminta sedekah lagi. Ditimang-timang mangkok baja itu, yang biasa memang dibawa-bawa oleh setiap lama, yang dipergunakan untuk meminta derma. Cuma bedanya dari mangkok sedekah lama yang iain, yang terbuat dari kayu, justru mangkok sedekah lama. Ini, yang mungkin berusia 50 tahun, terbuat dari baja, berkilauan terkena cahaya mengkilap. Siang Kuan Gioklin seperti baru lolos dari lobang maut, tercengang sejenak, kemudian tanpa buang waktu ia melompat mundur. Melihat lama itu, mukanya yang semula pucat pias seketika jadi terang berseri-seri. Fatseng Hoatong kebetulan Hoatong datang. Tangkaplah pemberontak itu teriak Siang Kuan Gioklin nyaring. Lama itu menoleh tersenyum pada Siang Kuan Gioklin taijin, tugas suci seorang pendeta bukanlah menangkap manusia, tapi menangkap siluman. Seorang pendeta memiliki kesalahan dan welas asih, kalau dia mau pergi, aku tak akan menahannya. Fatseng Hoatong seorang lama dari Lhasa yang sengaja diundang oleh Kaisar, menjadi jago andalan Kaisar dalam menghadapi para pendekar silat Tionggoan yang akhir-akhir ini bangkit semakin banyak untuk mendukung pemberontak. Sebagai Hoatong, guru agama. Fatseng merupakan orang terhormat dan dikagumi oleh semua menteri maupun para pembantu Kaisarlah memiliki ilmu silat yang tinggi. Tapi, tadi waktu menangkis tikaman pedang Giokhon, ia kaget tak terkira. Memang tampaknya Fatseng Hoatong tenang-tenang saja, sesungguhnya di akhiran tangannya sampai tergetar keras dan pedang si pemuda tidak terlepas dari cekalan, bahkan Giokhon tidak kurang sesuatu. Sebab itu, ia tidak mau sembarangan bentrok dengan Giokhon, ia sengaja memberi jalan kepada Giokhon untuk pergi meninggalkan tempat ini. Kedatangannya di gedung Siang Kuan Gioklin bertepatan saat ia melihat jiwa Siang Kuan Gioklin terancam di mata pedang Giokhon, ia cepat turun tangan menangkis dengan mangkok sedekahnya sehingga selamatlah jiwa jago Kang So itu. Giokhon sendiri tahu pendekta lama ini rupanya bukan pendekta sembarangan, memiliki kepandaian yang tak bisa diremahkanlah penasaran, sebab belum bisa merubuhkan Siang Kuan Gioklin, matanya menatap tajam. Siapakah Taisu tanyanya dingin? Fat Seng Hoatong membawa sikap seperti di tempat itu tidak ada seorang pun yang bisa dihormati, ia tersenyum tanpa menoleh kepada Giokhon, hanya mengusap-usap mangkok bajanya. Hanya pendekta miskin yang beruntung dianugerahi Hong Siang kedudukan sebagai guru negeri. Nah, pergilah kau pendekta selalu memiliki wulas asih dan pantang untuk membunuh kalau tidak terpaksa. Giokhon tertawa mengejek. Oh oh oh, tidak taunya guru negara, dingin suaranya. Baik, beruntung sekarang aku bertemu dengan guru negara, tentu saja akan tidak mau sia-siakan kesempatan untuk minta petunjuk darimu. Belum lagi suaranya habis, pedangnya sudah menyambar cepat sekali-sekaligus menikam tiga kali dengan Lohong Gin Hong, Arhat Pelangi Perak, Lohong Kian Yio, Arhat Menuntun Kambing, dan Lohong Kiai Wee, Arhat Memangkat Obor. Ketiga jurus cari Lohong Kiam Hoat ini sama-sama dasyat, tenaga tikaman yang disertai oleh tenaga dalam yang kuat dan kero menikam yang sulit diterka sebetulnya merupakan jurus-jurus yang tak mudah untuk diilakan. Tapi, Ket Seng Hoatong tenang-tenang saja, mangkok bajanya seperti memiliki metu waktu ia mengendalikannya, terdengar teringg, tiga kali dan ketiga serangan Giokhon bisa ditangkisnya sama kuatnya. Apakah kau tidak mau berterima kasih diberi jalan hidup dan malah memilih jalan kematian bentak Fet Seng Hoatong nyaring? Giokhon tidak menyahuti, dia menikam beberapa kali lebih dasyat, angin berkesuras ditimbulkan dari pedangnya yang berputar tak hentinya mengincar bagi yang mematikan di tubuh Fet Seng Hoatong. Tapi lama ini benar-benar tangguh, karena ia bisa menghadapi semua serangan Giokhon dengan sangat mudah. Sampai akhirnya barulah Fet Seng Hoatong kaget, ketika ia menangkis pedang Giokhon, mendadak pedang itu melejit dan tahu-tahu menikam ke arah leharnya. Untung saja lama ini liai, sehingga cepat bisa menghindarkan tikaman itu. Tidak urung hati Fet Seng Hoatong berdebar dan keringat dingin mengalir keluar. Pemuda ini berbahaya, pikirnya dan ia tidak berani meremahkan lagi, menghadapinya lebih hati-hati. Semua orang yang menyaksikan perkelahian yang tengah berlangsung jadi mengawali kagum, betapa dua sosok bayangan, yang satu merah dan yang satunya lagi sosok bayangan putih, berkelebat-kelebat lincah sampai sulit diikuti oleh pandangan mati orang biasa. Siang Kang Giok Lin sendiri menggidik. Matanya kabur melihat kedua orang yang tengah berkelahi itu. Coba kalau Fet Seng Hoatong tidak keburu datang, niscaya ia sukar menghadapi Giok Han yang ternyata sangat lihai. Diam-diam Giok Han mengeluh juga walaupun ia memiliki ilmu pedang yang aneh dan dasyat, tapi kalah latihan dan pengalaman dibandingkan dengan Fet Seng Hoatong. Setelah lama itu mencurahkan. Seluruh perhatian menghadapinya serius, seketika Giok Han merasa agak tergesak. Benar Fet Seng Hoatong seringkali kaget menerima serangan yang aneh dari Giok Han, tapi ia menang tenaga dan pengalaman maka ia bisa balik mendesak Giok Han. Setelah bertempur lebih dari 50 jurus, diam-diam Fet Seng Hoatong kagum campur heran. Aneh, siapa bocah ini? Mengapa ilmunya demikian aneh dan juga tidak rendah usianya masih demikian muda kalau dibiarkan dia angkat kaki, kelak merupakan bibit penyakit di depan mata. Karena berpikir begitu, Ket Seng Hoatong merubah kera bertempurnya. Tubuhnya yang gemuk dampak ternyata bisa berkelebat ke sana. Kemari lincah sekali, mangkok bajanya seperti topi baja yang berulang kali menyambar akan menungkrut kepala Giok Han. Tentu saja, kepala Giok Han akan pecah jika mangkok baja itu sekali saja bisa menungkrap kepalanya, sebab setiap serangan mangkok baja lama itu disertai tenaga hikang yang kuat. Giok Han terdesak, semakin lama ia semakin berkurang balas menyerang, hanya mengelak dan menangkis setiap serangan lama ini. Memang tidak mungkin lama itu bisa merubuhkannya dalam 100 atau 200 jurus, namen Giok Han pun. Tampaknya tidak mungkin bisa mendesak pendekta itu. Sebab itu ia berpikir untuk menyingkir dari tempat ini karena jika sampai kehabisan tenaga dan siang kean Giok Han serta orang-orangnya ikut mengepungnya, jelas dirinya sulit meloloskan diri. Berpikir begitu Giok Han segera berseru nyaring, pedangnya berkelebat-kelebat dasyat, dan tahu-tahu tubuhnya melompat terapung ke belakang, berjumpalitan untuk menjauhkan diri dari Fat Seng Ho Atong. Hihihi, mau pergi kemana? Bocah mengejek Fat Seng Ho Atong, segera tangannya bergerak. Mangkok bajanya itu seperti motor menyambar pesat ke arah kepala Giok Han, angin sambaran mangkok baja kuat sekali, mengejutkan Giok Han. Dia memiringkan kepalanya menghindar, tapi tidak urung waktu mangkos baja lewat di samping telinganya terasa pedas pedih, menandakan kuatnya tenaga melontar yang dipakai oleh lama tersebut. Mangkok baja itu menyambar terus ke depan, amblas ke dalam tembok, sampai terlihat hanya pantat mangkok belaka. Giok Han tidak membuang waktu melompat ke atas pengelari, kemudian melompat lagi keluar pekarangan, tubuhnya ringan melompati tembok pekarangan. Siangkan Giok Lin dan orang-orangnya. Berteriak-teriak waktu melihat Giok Han hendak menyingkir dari situ, mereka beramai-ramai menyerang dengan senjata rahasia. Tapi Giok Han sudah lenyap di balik tembok. Segera mereka memburu, melompati tembok dan tiba di luar pekarangan. Namun di situ sudah tak tampak bayangan Giok Han lagi. Kejar teriak siangkan Giok Lin jangan biarkan dia lolos, tangkap mati atau hidup, Fatseng Hoat Ong sampai di luar pekarangan dengan sikap yang diagung-agungkan tubuhnya yang gemuk dampak berjalan perlahan-lahan seakan memang tidak berkeinginan mengejar. Biarkan dia pergi, aku sengaja membiarkan dia pergi kata lama itu, nyaring suaranya. Siangkan Giok Lin memandang tercengang kepada lama itu. Tampaknya dia tidak puas. Hoat Ong, dia, dia pemberontak yang memusuhi Hong Siang. Tadi dia begitu beringas mengetahui aku bekerja untuk negara, bilang siangkan Giok Lin tidak puas. Pendeta selalu lolos asih dan penuh pri kemanusiaan. Untuk menangkap dia sangat mudah, sama dengan membalikan telapak tangan. Tapi dia masih sangat mudah, kelak dia bisa merubah. Pendiriannya, sengaja aku lepaskannya menyahuti Fatseng Hoat Ong sombong. Siangkan Giok Lin tidak bilang apa-apa lagi, tapi dari mukanya tampak kerasa tak puas. Di hatinya dia berpikir, K.I.A.U. memang kau sanggup merubuhkan, tentu tadi kau sudah merubuhkannya. Justru kau tidak berdaya apa-apa terhadapnya. Fatseng Hoat Ong melihat sikap tak puas siangkan Giok LM, dia tertawa dingin. Sudahlah, Siangkoan lo yacu. Kalau bocah itu kelak berani banyak lingkah lagi di sini, akan kubuktikan dalam lima jurus untuk membekutnya katanya dengan sikap acuh-ta'acuh, angkuh. Siangkoan Giok Lin seorang licik dan cerdik, kalau tidak mana mungkin dia bisa memperoleh kepercayaan kasar? Karena dari itu cepat dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia tertawa bergelak-gelak. Ya, kalau Hoat Ong berada di sini, jangan kata bocah tengik itu, biarpun setan iblis akan kabur begitu melihat bayangan Hoat Ong. Beruntung Hoat Ong datang tepat waktunya, jika tidak kita sudah tak bisa mengobrol lagi. Hahaha. Kemudian dia ia repot perintahkan orang-orangnya buat mempersiapkan meja perjamuan untuk menjamu tamu kehormatan tersebut. Aku datang kemari membawa pesan rahasia dari Hoat Ong, bilang Fat Seng Hoat Ong setelah masing-masing duduk di depan meja perjamuan. Hoat Ong bilang, Siangkoan lo yacu seorang yang setia kepada negara dan pandai bekerja, maka Hoang Siang ingin mempercayai untuk melakukan suatu pekerjaan besar untuk lo yacu. Tentu saja, kalau sudah rampung, lo yacu akan dianugerahi pangkat yang pantas dari Hoang Siang. Muka Siangkoan Giyoklin berseri-seri. Walaupun harus terjun dalam minyak panas mendidih, Siangkoan Giyoklin akan mengabdi penuh kesetiaan pada Hoang Siang katanya bersemangat. Bagus mengangguk Fat Seng Hoat Ong Siang mendengar akhir-akhir ini cukup banyak pemberontak yang berkumpul di Kang So, mengingat lo yacu memiliki banyak sahabat, maka lo yacu diminta untuk menghimpun mereka, kemudian memberantas mereka. Caranya terserah pada lo yacu, Hoang Siang percaya sepenuhnya, ingin mengadu dombakan mereka agar kekuatan pemberontak itu lemah, ataupun juga kera melakukan pemberontas dengan tangan besi. Tentu lo yacu sanggup melaksanakan permintaan Hoang Siang, bukan? Itu urusan gampang, Hoat Ong. Percayalah, Siangkoan Giyoklin akan melaksanakan tugas itu seperti yang diharapkan Hoang Siang. Sekarang, marilah kita tengah arah kegembiraan. Fat Seng Hoat Ong walaupun seorang lama, tapi tak segan-segan mengangkat cawan araknya dan meneguk isinya, mereka bercakap-cakap sambil tertawa-tawa. Kemana perginya Giyokhan? Ternyata ketika ia melompati tembok dan meloncat turun ke tanah, ada sosok bayangan berkelebat tidak jauh darinya, SSS TTRT ikut aku bisik sosok bayangan itu, yang bergerak gesit sekali. Giyokhan tercengang sejenak, tapi segera mengempos ginkang mengikuti sosok bayangan itu, yang mengajaknya menyelingap ke dalam semak melukar. Tampaknya sosok bayangan ini mengenal benar keadaan di tempat tersebut. Di belakang terdengar suara ribut-ribut, terdengar juga suara Siangkoan Giyoklin yang tengah perintahkan orang-orangnya untuk melakukan pengejaran dan mencari Giyokhan. Setelah mengikuti beberapa saat sosok bayangan itu, Giyokhan sampai dibalik sebidang tembok yang agak kotor, tidak tampak seorang manusia pun di situ. Di sebelah kanan tidak jauh dari situ tampak keranjang-keranjang sampah, yang tidak teratur berantakan. Seekor kucing mengorek-ngorek. Sampah yang tercecer. Sosok bayangan itu menendang perlahan mengusir kucing itu, kemudian memutar tubuhnya. Sejak mengikuti, Giyokhan melihat bentuk yang ramping dan tidak terlalu tinggi tapi gerakan sosok bayangan itu sangat gesit. Dia menduga-duga entah siapa orang inilah yakin sosok bayangan ini seseorang yang tidak bermaksud tak baik padanya, karena ia yang mengajaknya menyingkir dari kejaran Siangkoan Giyoklin dan orang-orangnya. Sekarang orang ini sudah berdiri menghadap padanya, ia bisa melihat jelas mukanya. Usia orang ini masih muda, tapi mukanya kotor, pakaiannya pun ternyata kotor, biarpun tidak ada yang robek. Melihat kera berpakaiannya, selintas dapat diambil kesimpulan pemuda ini seorang pengemis. Terima kasih atas bantuanmu, kata Giyokhan memberi hormat. Kau telah membantu aku menyingkir dari kejaran orang Si Siangkoan itu. Pengemis muda ini mengawasi Giyokhan sambil cengar-cengir, katanya, siapa peduli dengan urusanmu? Aku membawamu kemari karena ada pekerjaan yang ingin kuberikan kepadamu. Pekerjaan? Pekerjaan apa tanya Giyokhan heran melihat sikap pengemis muda ini. Siapakah kau? Pengemis muda itu menekan topi butut yang menutupi kepalanya sampai melesak ke dalam menutupi sebagian besar keningnya, mulutnya masih cengar-cengir. Kulihat kau memiliki tenaga yang cukup kuat, bagaimana kalau sekarang kau membantuku membersihkan sampah-sampah yang tercecer di sini? Tempat ini terlalu kotor, sebelumnya merupakan tempat peristirahatanku yang paling enak. Giyokhan tersenyumlah tahu, itulah alasan yang dibuat-buat oleh pengemis muda ini, mengelak ucapan terima kasihnya. Dari keredia berlari cepat tadi sudah bisa dipastikan pengemis muda ini bukanlah sebarang pencemis baik. Mari kita bersihkan tempat ini. Giyokhan mengerahkan tenaga dalamnya, disalurkan pada kedua lengannya, kemudian menggerak-gerakan kedua tangannya, diputar-putar seperti kitiran, maka kenas maupun kotoran-kotoran lainnya berterbangan. Dalam waktu singkat sebagian tempat itu sudah jadi bersih. Si pengemis muda tertawa hehe kau kacung nomor satu di dalam dunia ini katanya. Pengemis muda itu menjatuhkan diri duduk di sisi tembok, menyender di situ, memejamkan matanya dan tidak peduli lagi pada Giyokhan. Melihat lagak pengemis muda ini. Giyokhan berdiri ragu-ragu, kemudian dia bilang, Saudara, ku kira tidak ada lagi yang harus ku kerjakan, aku mau pergi. Pengemis muda itu tetap menyender di tembok dengan matel, terpejam, seakan tidak mendengar perkataan Giyokhan. Namun waktu Giyokhan melangkah belasan tindak, pengemis muda itu memanggil, Hei pekerjaanmu belum selesai, mengapa mau pergi cepat-cepat? Giyokhan menahan langkah kakinya, menoleh tersenyum pahit. Maafkan, aku masih punya urusan penting yang harus ku selesaikan. Nanti kalau ada kesempatan kita pasti bertemu lagi dan mengobrol panjang lebar. Akur. Pengemis muda itu meloncat berdiri, bertolak pinggang. Oh, jadi kau tidak mau menerpati janjimu matanya mendulik, tapi bola matanya bening dan jernih, mukanya kotor dengan mata melotot seperti itu membuat pengemis muda ini tampaknya lucu. Giyokhan tersenyum. Janji? Aku pernah berjanji apa padamu, saudara? Tanda tanya. Bukankah tadika sudah berjanji menyatakan? Sanggup membantuku membersihkan tempat ini? Mendengkol juga Giyokhan mendengar jawaban si pengemis. Tadi dia memang mengira si pengemis mau membersihkan tempat ini dan meminta bantuannya, mengingat si pengemis telah memberitahukan jalan lolos dari kejaran siang kean Giyoklin dan orang-orangnya, maka Giyokhan bersedia membantunya. Tetapi siapa tahu pengemis muda ini keterlaluan, ia enak-enak mengawasi saja setelah sebagian tempat itu dibersihkan Giyokhan, pengemis muda tersebut malah duduk menyender di tembok dan tidur. Bukankah aku sudah menekpati, janjiku membantumu membersihkan tempat ini? Yang sebagian lagi tugasmu untuk membersihkannya bukankah sejak tadi kau belum ikut membersihkan tempat? Ia i bilang Giyokhan. Muka si pengemis cemberut. Sikapnya benar-benar membuat Giyokhan jadi haran. Aneh, pengemis ini lagaknya seperti seorang gadis remaja yang sedang mengambek. Huh? Dia terlalu rewel, lebih baik aku meninggalkannya saja. Pemuda malas. Tubuh saja besar dan tampaknya kuat, tapi kerja ringan seperti ini saja tidak sanggupkah selesaikan mengoceh pengemis itu. Nanti jika aku memiliki kesempatan datang kemari, akanku bersihkan lagi sebagian tempat ini yang masih kotor. Nah, aku mau pergi dulu. Mau pergi, pergilah. Siapa yang mau melarangmu? Pergi. Hayo pergi. Aku juga tidak mau melihat mukamu lagi. Pengemis itu tampaknya tidak puas, mukanya cemberut masam. Lagaknya benar-benar mirip seorang gadis yang tengah mendongkol dan ngambek. Giyokhan tak peduli sikap pengemis itu, walaupun hatinya merasa tidak enak, dia menutar tubuh dan melangkah pergi. Giyokhan bermaksud mencari rumah penginapan, dia berlari-lari melewati beberapa jalan yang sudah sepi, karena hari sudah malam. Tapi ketika ia kebetulan menoleh ke belakang, Giyokhan jadi tercengang. Kau tanda tanya dia tidak bisa meneruskan perkataannya. Pengemis muda itu ternyata sudah berdiri di depannya, dia sejak tadi rupanya mengikuti. Kenapa? Tanya si pengemis asran. Apakah aku tidak boleh memakai jalan ini? Bukan-bukan begitu, jawab Giyokhan agak tergagap. Tapi, kau mengikutiku. Cis, pemuda ceriwis. Siapa yang mengikutimu? Tanda tanya bentak pengemis itu dengan muka berubah merah. Tampaknya dia gusar. Kawan, kalau memang kau mau, mari kita mencari rumah penginapan, nanti kita bisa mengobrol titik. Kata Giyokhan yang tidak ada pilihan lain, karena dia yakin pengemis ini memang mengikutinya sejak tadi. Cui, siapa kesudian mengobrol dengan kau? Aku sedang menuju pulang ke rumahku, bukan mengikutimu. HMM, apakah kau kira ini jalanan milik kakek moyangmu sehingga hanya kau seorang yang boleh memakainya? Bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu? Pengemis itu mendelik bertolak pinggang dan mulut yang dimonyongkan, lagaknya ini tampak jadi iucu sekali. Pengemis ini berusaha membawa sikap galak, tapi bukannya tampak galak malah kelihatannya jadi lucu. Kewalahan juga Giyokhan menghadapi sikap si pengemis, dia menggoyang-goyang kepala. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Pergi. Siapa kesudian menahan-nahan kau? HMM, huhuhu mendengu si pengemis beberapa kali. Giyokhan melanjutkan langkah kakinya tidak peduli dengan sikap si pengemis. Hanya ia merasa aneh. Si pengemis lucu sekali, mempunyai perangai yang aneh. Walaupun si pengemis bersikap ke kanak-kanakan seperti itu, Giyokhan tidak jadi gusar, malah merasa geli sendirinya. Setelah melewati dua lorong, dia menoleh. Ternyata si pengemis berada di belakangnya. Melihat Giyokhan menoleh, si pengemis menahan langkah kakinya, membuang pandang ke samping kanan seakan-akan sedang mencari sesuatu, Giyokhan tersenyum. Entah apa maunya dia mengikutiku terus dan dia jadi waspada, karena khawatir justru pengemis ini bermaksud kurang baik padanya. Melihat muka dan lagaknya, pengemis ini jelas bukan pengemis yang tak berbaik, tapi mengapa dia mengikuti terus. Giyokhan melangkah lagi, dia menikung. Tapi sengaja berdiam di balik tembok tikungan, menanti di situ. Tak lama kemudian muncul si pengemis yang setengah berlari, rupanya khawatir kehilangan jejak Giyokhan. Apa kabar, kawan sapa Giyokhan dan mengejutkan pengemis itu, sampai ia terloncat ke belakang dengan muka yang pucat dan kemudian merah padam, karena kepergok serta tertangkap basah oleh Giyokhan. Apa maksudmu mengikutiku terus-menerus tanya Giyokhan lagi? Kau, kau pemuda ceriwis bentak si pengemis dengan muka cemberut, malah tangannya sudah melayang akan menampar muka Giyokhan. Mulutmu harus dihajar agar lain kali tidak berani mengeluarkan kata-kata ceriwis. Giyokhan miringkan kepalanya mengelak, tapi mendadak dia merasakan dadanya berkesyuran angin. Dia khawatir senjata rahasia, segera si pemuda meloncat ke belakang. Waktu itu si pengemis lewat di sampingnya, ngeloyor pergi. Giyokhan berdiri tertegun di situ beberapa saat, sampai akhirnya menghela nafas, menggoyang-goyang kepala karena benar-benar ia merasa heran terhadap kelakuan si pengemis. Benar-benar aneh pengemis itu pikirnya. Dan ia melanjutkan lagi langkahnya untuk mencari rumah penginapan. Baru melangkah beberapa tindak, mendadak muka Giyokhan berubah, ia berseru kaget dan merabah dadanya. Sekuntum bunga terbuat dari emas murni, menempel di bajunya. Ukurannya tidak besar, seperti kancing baju lainnya, tapi, bunga itu bisa menempel di bajunya merupakan kejadian yang mengejutkan karena pasti bunga emas ini milik si pengemis. Giyokhan tambah heran, melihat ini ia tahu kepandaian dan kecepatan tangan pengemis itu luar biasa. Kalau tadi dipergunakan sebagai senjata rahasia, bukankah dia bisa dicelakai si pengemis? Kenyataannya, pengemis itu cuma menyantelkan bunga emas itu di bajunya. Apa maksud pengemis itu meninggalkan perhiasan yang mungkin juga bisa dipergunakan sebagai senjata rahasia ini? Giyokhan mengawasi teliti bunga emas itu, akhirnya diputuskan dia harus meminta keterangan dari pengemis itu. Tubuhnya melesat cepat mengejar ke arah depan, tapi bayangan si pengemis sudah lenyap. Metal hidungnya sudah tak terlihat. Lima lorong jalan yang dilewati Giyokhan tapi si pengemis sudah menghilang tak terlihat bayangannya. Akhirnya Giyokhan menghela nafas, memasukkan bunga emas ke dalam sakunya. Siapa pengemis muda itu? Kelakuannya benar-benar aneh. Berjalan tidak jauh, Giyokhan melihat sebuah rumah penginapan, seorang pelayan menyambutnya ketika Giyokhan memasuki rumah penginapan tersebut. Kamar yang diberikan cukup bersih dan besar, Giyokhan mencuci muka dan rebahkan diri di pembaringan untuk istirahat. Walaupun ia tidak mau memikirkan tentang diri pengemis muda yang aneh, namun tetap saja pikirannya teringat kepada pengemis yang sangat aneh gerak-geriknya itu. Dia benar-benar jadi diliputi tanda tanya apa sebetulnya keinginan si pengemis. Dia menghilang kemana? Apa maksudnya meninggalkan bunga emas di bajunya? Tapi akhirnya Giyokhan tersenyum. Bunga emas itu adalah barang yang cukup berharga. Dia bisa memergunakan untuk pembayaran sewa kamar di penginapan inilah jaga berpikir besok untuk mendatangi lagi rumah siang kean Giyoklin, guna mengadakan perhitungan. Pemuda ini memejamkan matanya dan tidur pulas. Keesokan paginya, Giyokhan bangun dengan tubuh segarlah mencuci muka. Waktu merapihkan rambutnya, pelayan masuk membawakan santapan untuknya, makanan yang terbuat dari sarang burung yan-oh. Giyokhan mengerutkan kening melihat makanan itu. Loh Tiam Hoa, aku tidak memesan makanan itu, memberitahukan Giyokhan ragu-ragu. Mungkinkah salah kamar? Pelayan penginapan yang berusia lanjut menggoyangkan kepala sambil tertawa. Tidak, Kong Cu. Aku tidak salah masuk kamar. Makanan ini memang dipesan untukmu. Malah akan menyusul beberapa makanan lainnya lagi buat Kong Cu. Giyokhan tertawa. Loh Tiam Hoa, dengarlah. Aku tidak mempunyai banyak uang. Jika kau memaksa makanan ini untukku, nanti setelah ku makan dan tak bisa membayar, kau akan menyesal. Pelayan tua itu tersenyum. Jangan khawatir, Kong Cu. Kau tidak perlu membayar satu ci juga. Apa? Aku tak usah membayar pelayan itu menganggup cepat. Benar Kong Cu tidak usah membayar, karena semua makanan untuk Kong Cu telah dibayar penuh untuk hari ini termasuk sewa kamar. Kalau memang Kong Cu masih memiliki urusan bermaksud menginap lagi satu dua hari, itu pun sudah dibayar penuh. Oya Kong Cu pun diminta setelah bersantap untuk mencoba jubah yang telah selesai dibuatkan untukmu. Bukan kepala ngeran Giyok Han dia jadi mengawasi si pelayan dengan mulut terbuka tak percaya pada apa yang didengarnya. Akhirnya dia nyengir. Loh Tiam Hoa, kau jangan bergurau. Si pelayan memperlihatkan sikap sungguh-sungguh, katanya, Mana berani aku bergurau dengan Kong Cu. Aku telah memberitahukan yang sebenarnya. Silahkan dimakan yan ohnya, Kong Cu. Kalau dingin tentu berkurang lezatnya. Bingung Giyok Han menghadapi kejadian ini. Siapa yang melakukan semua ini, yang telah membayar penuh semua perhitungan sewa kamar termasuk makanan, juga kata si pelayan ia telah dikirimi jubah baru. Si pelayan teh mengundurkan diri. Giyok Han berdiri ragu-ragu, namun akhirnya DLA tertawa. Untuk apa aku pusing-pusing? Orang bermaksud baik padaku dengan membayarkan seluruh perhitunganku pada rumah penginapan ini. Kalau nanti bertemu dengannya urusan akan menjadi jelas sendirinya. Tapi, apakah mungkin semua ini pekerjaan siang kean Giyok Lin, yang sengaja hendak mengambil hati dan coba mempengaruhi aku dengan semua ini? Tapi, tak mungkin. Siang kean Giyok Lin pasti akan datang dengan senjata tajam bersama orang-orangnya, untuk membunuhku. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan baik seperti ini. Namun mungkinkah makanan itu sudah dicampur racun? Karena berpikir begitu, segera Giyok Han menghampiri pintu. Dia memanggil pelayan tadi, yang segera datang. Lotiambua, kau membuatkan yanoh terlalu banyak, aku membagimu separoh. Nah, makanlah kata Giyok Han sambil menyodorkan semangkok yanoh yang dicampur dengan buah leci, sedangkan semangkok sarang burung walet yang dicampur dengan anggur, dibiarkan saja di meja. Si pelayan menggoyang-goyangkan tangannya, mukanya berubah dan tampaknya dia jadi sibuk sekali. Mana boleh begitu tanda seru? Mana boleh begitu? Hayo makan bentak Giyok Han. Sungguh-sungguh kah Kong Chu membagi yanoh untuk ku tanya si pelayan tua itu? Akhirnya. Ya, makanlah. Biar ku bawa ke belakang saja, nani ku makan di sana. Giyok Han maju mencekal dengan si pelayan. Makan di sini. Oh oh oh, inilah peristiwa yang belum pernah terjadi di rumah penginapan ini, sejak didirikan sampai sekarang. Tapi, baiklah. Kong Chu tampaknya kuatir makanan ini beracun, bukan? Giyok Han dam saja. Si pelayan tua segera memakan habis semangkok yanoh, akhirnya mengusap-usap perutnya. Terima kasih atas kebaikan Kong Chu, dia memutar tubuh mau pergi, tapi Giyok Han menepuk pundaknya. Tunggu dulu, lo tiam hoa. Beritahukan kepadaku, siapa yang telah membayarkan buatku semua ini? Katanya seorang sahabat baik Kong Chu, menyahuti si pelayan. Bagaimana keadaan orang itu seorang nona cantik jelita, apa? Si pelayan mengawasi heran. Bukankah Kong Chu seharusnya sudah mengetahui siapa yang melakukan semua ini? Giyok Han mengjeleng. Tidak. Aku pendatang baru di kota ini, tidak ada seorang kawampun juga. Kini giliran si pelayan yang jadi terheran-heran. Kong Chu jangan bergurau, nona itu bilang. Kau, kau adalah, adalah calon suaminya. Apa Giyok Han kaget dan tambah heran? Celaka, lo tiam hoa, kau salah kamar. Semua ini bukan untukku. Kau pasti salah kamar. Si pelayan menggelengkan kepala. Tidak. Tidak mungkin salah kamar. Nona itu sudah memberitahukan jelas tamu di kamar empat dan melukiskan muka dan keadaan badan Kong Chu. Giyok Han jadi tambah heran. Apakah wanita itu tidak memberitahukan namanya? Si pelayan tertawa. Kepada seorang pelayan kotor seperti ku ini mana nona itu mau memberitahukan namanya. Dia cuma bilang, kami harus melayani Kong Chu sebaik-baiknya, berapapun akan dibayarnya, asal Kong Chu senang tinggal di sini. Giyok Han tambah heran dan ragu-ragu. Dia yakin pelayan ini pasti salah kamar. Percayalah lho Tiam Hoa, yang dimaksudkan wanita itu bukan diriku. Aku baru datang dari kota lain, di sini tidak ada sahabat atau sanak famili, apalagi calon istri. Ayo bawa keluar semua barang santapan itu, aku bukan orang yang dimaksud wanita itu. Tidak mungkin salah kata si pelayan dengan pasti. Di rumah penginapan ini tidak ada pemuda lain, selain Kong Chu. Memang ada tamu lain yang datang malam tadi, tapi mereka dua orang wanita dan seorang lelaki sudah tua renta. Hanya Kong Chu seorang yang masih muda. Maka dari itu, tidak mungkin salah yang dimaksudkan nona cantik itu adalah Kong Chu. Tidak kepalan heran Giyok Han. Siapa wanita itu? Mengapa dia begitu lancang mengakui dirinya sebagai calon suaminya? Maaf, Kong Chu. Aku harus melayani tamu-tamu Iain, dan si pelayan keluar meninggalkan Giyok Han yang masih berdiri mematung karena benar-benar tak mengerti atas kejadian yang berlangsung demikian aneh dan penuh teka-teki. Apakah wanita itu salah mata? Tapi hal itu tak mengen. Tapi mengapa wanita itu tak memperlihatkan diri? Banyak tanda-tanya yang berkumpul di hati Giyok Han dan tak terjawab. Perutnya berbunyi lapar, dia segera memakan Yan Oh yang dicampur dengan anggur, enak sekali santapan itu dan memang makanan tersebut tidak mengandung racun. Giyok Han kemudian keluar dari kamarnya, dilihatnya pelayan tua tadi tengah duduk di dekat pintu gerbang rumah penginapan dengan kepala melenggut, rupanya dia mengantuk. Giyok Han menghampiri. dibangunkan pelayan itu yang segera sibuk bertanya. Apakah Kong Cu mau mencoba jubah biru itu? Apakah Kong Cu mau keluar jalan-jalan melihat keramaian kota? Kalau memang Kong Cu ingin perintahkan sesuatu padaku, jangan sungkan-sungkan, perintahkan saja. Loh Tiam Ho A, apakah wanita yang telah membayarkan sewa kamar dan makanan untukku itu bukan penduduk kota ini? Tanya Giyok Han. Aku tak mengenalnya, Kong Cu, tapi melihat pakaiannya yang mewah mentereng, tampaknya dia seorang putri bangsawan atau hartawan kaya. Sungguh beruntung Kong Cu mempunyai calon istri seperti itu, cantik, kaya dan sangat memperhatikan kepentingan Kong Cu. Sedang pelayan itu mengoceh terus. Giyok Han justru melihat di luar rumah penginapan seseorang tengah mengamat-amatinya. Dia segera mengenali si pengemis muda yang kemarin bertemu. Dengannya. Hei tunggu kawan panggil Giyok Han meninggalkan si pelayan dan berlari menghampiri si pengemis. Si pelayan menandang heran, mulutnya yang semula mengoceh jadi terbuka saja. Pengemis muda itu melihat Giyok Han menghampirinya, segera berlari. Cepat larinya, tapi Giyok Han mengejarnya terus. Waktu ini jalan cukup ramai orang-orang heran melihat si pengemis saling kejar cepat dengan Giyok Han, yang membuat mereka lebih heran kedua orang itu berlari seperti terbang saja. Giyok Han menduga pengemis ini pasti bisa memberikan keterangan sesuatu padanya, sikapnya mencurigakan. Kemarin ia mengikutinya terus-menerus, sekarang pun tampaknya tengah mengamat-amati tempat di mana ia menginap. Lah mengejar terus, sampai akhirnya si pengemis melompat masuk ke dalam sebuah kuil dengan kero meloncati tembok kuil. Giyok Han mengikuti kero si pengemis. Kuil itu ternyata tak berpenghuni sudah rusak di sana-sini. Si pengemis tampak tengah duduk tenang di bangku batu, mengawasi Giyok Han dengan mulut tertawa nyengir. Hem, sekarang sudah terbukti, bukan aku yang mengikutimu. Lihatlah, justeru kau yang telah mengikutiku kata si pengemis masih tetap tertawa nyengir. Kemarin pun kau yang ikut ke tempat istirahatku, tapi mulutmu ceriwis dan bilang aku yang mengikutimu. Hem, ayo bilang, kau mengikuti aku atau aku yang mengikuti kau. Giyok Han tercengang sejenak, tapi akhirnya tersenyum. Sahabat, mari kita bicara terus terang, aku Giyok Han ingin meminta petunjukmu. Meminta petunjukku? Petunjuk apa tanya pengemis itu pura-pura tak mengerti. Bicara terang? Sekarang sudah menjadi terang urusannya, kau yang selalu mengikuti aku, bukan aku yang mengikuti kau. Baiklah kalau kau bilang begitu, aku mengakui. Memang dua kali aku yang ikuti kau. Tapi beritahukanlah, siapakah sebenarnya tanda seru. Aku pengemis kotor dan miskin, apa gunanya memberitahukan namaku padamu, karena kau tentu tak akan memandang sebelah metu juga. Giyok Han tersenyum. Jangan berkata begitu, sahabat. Walaupun bagaimana kita sama-sama orang kangung, tentu urusan uang bukanlah urusan yang terlalu penting buat kita. Miskin kaya tidak menjadi persoalan, asal jiwa kita bersih. Hem, kau bicara dengan lagak seperti seorang pendekar besar mengejeksi pengemis. Apakah kau kira dalam kangung cuma kau saja yang memiliki jiwa bersih dan yang lainnya berjiwa kotor? Tanda tanya. Bukan, aku tidak bilang begitu. Hem, tidak usah kau putar balik persoalan, kenyataannya sudah berulang kali kau mengikutiku, tapi sebelumnya kau tak mengakui. Apakah dengan demikian kau bisa menepuk dada dan mengatakan jiwamu benar-benar bersih? Sahabat, baiklah aku mengaku salah. Tapi, janganlah kau mempermainkan aku lebih jauh kata Gyokhan mengalah. Cis, siapa yang mau mempermainkan kau bentak si pengemis sambil berdiri marah menentang matu Gyokhan, matanya bersinar bening dan kalau saja mukanya tidak kotor mesum seperti itu, tentu pengemis ini memiliki muka yang cakep. Kau menuduhku bahwa selama ini aku mempermainkanmu. Bukan begitu, yang kumaksudkan kita tidak perlu saling salah menyalahi. Aku seorang pendatang di kota ini, segala apa tidak ku ketahui. Tentu kau bisa memberikan petunjuk kepada ku tentang sesuatu hal. Tentang hal apa? Baru-baru ini aku mengalami suatu kejadian yang benar-benar aneh. Si pengemis memperhatikan Gyokhan tampaknya dia jadi tertarik, tanyanya, aneh bagaimana? Semalam aku menginap di rumah penginapan yang tadi, siapa tahu, pagi ini waktu pelayan mengantarkan santapan untukku, ia bilang seluruh harga makanan dan sewa kamarku telah dibayarkan seseorang. Tanda petik. Aduh. Aduh tanda seru. Enak sekali. Kalau aku bernasib baik seperti kau, tentu aku ucapkan ribuan kali terima kasih kepada Tian berseru si pengemis nyaring. Tapi mendadak mukanya jadi muram, dia menunduk, menggumam perlahan dengan suara sedih. Ya, kau memang bernasib baik, tapi aku, aku anak celaka bernasib sangat buruk. Gyokhan heran melihat kelakuan si pengemis, yang bisa bersikap riang serta nakal, tapi juga mendadak bisa bersedih hati seperti itu. Sedang Gyokhan mengawasi heran, si pengemis mengangkat kepalanya, tertawa lebar. Ayo teruskan ceritamu, ku kira itu cerita yang cukup menarik. Aku menanyakan pada si pelayan, siapa orang yang telah membayar semua itu, tapi ia bilang tidak kenal orang tersebut. Lalu bagaimana? Pelayan itu cuma bilang yang minta padanya untuk melayani aku. Baik-baik adalah seorang nona. Aha, luar biasa. Tentunya kau mempunyai hubungan yang erat dengan wanita itu, sehingga dia demikian memperhatikan semua keperluanmu. Justru hal ini yang membuatku heran kata Gyokhan, tipinya berubah merah. Aku pendatang baru di kota ini, baru kemarin aku sampai di sini, juga aku tidak mempunyai sanak famili maupun sahabat. Huh, sejak kemarin kau selalu memanggilku dengan sahabat, sahabat, tapi sekarang kau bilang tidak punya sahabat. Sungguh mulutmu itu keterlaluan sekali, selain ceriwis juga selalu berbohong. Jangan salah paham, kau tidak termasuk dalam ceritaku ini. Memang kuakui, biarpun kita baru berkenalan, tapi kau sudah kuanggap satu-satunya sahabatku di kota ini. Merah pipi si pengemis, dia membuang pandang ke samping, tapi jelas dia senang mendengar kata-kata Gyokhan yang terakhir. Menurut pelayan, Gyokhan melanjutkan ceritanya nona itu, nona itu sangat cantik dan berpakaian mewah setidak-tidaknya dia putri hartawan atau anak pembesar negeri. Yang membuat aku bingung, dia memberitahukan pada pelayan bahwa aku, bahwa aku adalah calan suaminya. Cepat kau berterima kasih kepada Tian. Berseru si pengemis. Memperoleh keberuntungan seperti itu tidak mudah terjadi pada sembarang orang, kau benar-benar memiliki nasib sangat bagus. Tanda seru. Tunggu dulu, dengar ceritaku belum habis, kata Gyokhan lagi. Aku sendiri tidak merasa punya calon istri di kota ini, maka ku yakin dia salah mata. Hem, di kota ini kau bilang tidak punya calon istri tanya si pengemis. Ya, Gyokhan mengangguk. Aku tidak mempunyai sanak famili, apalagi calon istri di kota ini. Hem, kalau di kota Kora lain tentu banyak calon-calon isterimu tanya si pengemis dengan mulut dimonyongkan. Pipi Gyokhan merah. Kawan, jangan bergurau. Aku bicara sejujurnya, sampai saat ini aku dulu mempunyai calon istri, di kota manapun juga. Cis, perduli apa denganku? Kau memiliki 10 calon istri atau 100 calon istri, apa perduliku pengemis itu menunduk? Mukanya muram dan kembali ia tampak bersedih hati. Aku benar-benar bernasib buruk. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan diriku. Dari kecil sampai sekarang aku tak pernah memperoleh perhatian siapapun juga, tidak bernasib bagus seperti kau, dan air matanya mengalir panjang di kedua pipinya. Gyokhan kaget. Kawan, kenapa kau tanyanya? Si pengemis tiba-tiba mengangkat kepalanya tertawa. Padahal air mati masih membasai mukanya. Ayo teruskan ceritamu. Bukankah kau bilang bahwa urusan sangat aneh? Kulihat tidak ada keanehwannya. Wajar kalau calon istri menyambut kedatangan calon suaminya dengan penuh perhatian. Kau keliru. Bukankah tadi sudah kujelaskan bahwa aku tidak memiliki sanak famili dan apai agi kayon istri? Karena itu, urusan demikian aneh, aku ingin mengetahui siapa wanita itu yang mengaku sebagai calon istriku. Aku ingin minta bantuan, sahabat, kalau kau tidak keberatan membantuku. Selidikilah siapa wanita itu sebenarnya. Sebagai penduduk lama di kota ini tentu kau bisa melakukan pekerjaan itu dengan mudah. Eh, enak saja kau perintahkan aku menjadi pesuruhmu, selidik kesana selidik kemari. Kau berani membayarku berapa? Kata si pengemis. Giohon nyengir pahit. Tentu saja aku tidak mempunyai maksud jelek seperti itu. Aku cuma minta bantuanmu untuk menolongku memecahkan TKTK yang membingungkan. Tentu kau bersedia membantuku, bukan? TKTK membingungkan? Kalau kau mau mendengar kata-kataku, janganlah bingung-bingung lagi. Mulai sekarang kau tenang-tenang saja di kamar hotelmu, bukankah peruntungan sangat bagus kalau tidak lama lagi kau bertemu dengan calon istrimu itu? Jangan suka menentang jodoh, nanti kalau Tian marah, jodohmu jadi macet dan seumur hidup tidak kebagian jodoh lagi. Ah, sahabat, kau jangan bergurau. Aku sungguh-sungguh, kata Giohon. Siapa bilang aku bergurau? Aku juga sungguh-sungguh menyahuti si pengemis asran. Giohon menarik napas dalam-dalam, susah mengajak bicara pengemis yang sifatnya seperti angin-anginan ini. Biarpun sudah dijelaskan. Sedemikian rupa, pengemis, itu tetap saja ugal-ugalan dan asran.